Tema Healing untuk KWP Pro Selamat datang di Laser Grid, hari ini kita akan mereview tema yang berjudul Healing So, bagaimana temanya? Mari kita langsung masuk aja ke videonya Jujur, konsep untuk tema ini random Saya menggabungkan elemen Dragon Ball dalam tema ini, yang menjadi latar belakangnya Di pojok kiri atas terdapat jam dan tanggal Di bagian kanan, Anda dapat melihat kostum karakter Dragon Ball Ada 3 kostum di sini, dan Anda dapat mengubah latar belakang sesuai keinginan Anda Untuk kamu yang ingin menggunakan tema-tema dari Laser Grid Kamu bisa cek official store Laser Grid melalui link ID dan karya karsa Di sana, kamu bisa memesan tema-tema premium dan juga banyak tema gratis yang tersedia Jadi tunggu apa lagi, buat ponsel kamu menjadi berbeda dari yang lain Dengan KLWP dan tema dari Laser Grid Di pojok tengah ada indikator baterai yang menunjukkan presentasinya Dan tulisan healing di tengahnya Di bawahnya terdapat icon daftar yang muncul ketika Anda memilih grup icon Ketika kita melihat ke bawah, ada 3 icon standar seperti kamera, kontak, dan SMS Di bagian paling bawah, terdapat 3 grup icon Dan inilah dia cara instalasi temanya Gue asumsikan kalian sudah mendownload semuanya Dan setelah itu, kalian tinggal install Nova Launcher dan KLWP Pro-nya Dan langkah yang kedua, kita akan mengatur tampilan layar kita agar terlihat lebih bersih Dari mulai menghilangkan notifikasi bar dan juga dock yang ada di bawah Dengan cara, kalian buka Nova Launcher Tab lama di layar Pilih setelan Pilih menu desktop Lalu pilih dock dan matikan Setelah itu kembali Lalu gulir ke bawah Di menu indikator gulir, pilih tidak ada atau non Kembali ke menu utama Kalian pilih drawer Gulir ke bawah Lalu hilangkan centang di indikator gulir Setelah itu kembali ke menu utama Masuk ke menu tampilan dan nuansa Scroll ke bawah Lalu matikan menu tampilkan bilah pemberitahuan Seperti ini Lalu di step terakhir, kita jadikan Nova sebagai Launcher Default Dengan cara scroll ke paling bawah Lalu pilih Launcher Default Dan pilih Nova Dengan demikian, kalian sudah membersihkan layar awal dari ponsel kalian Selanjutnya, kalian tinggal bersihkan dan rapikan seperti di video Langkah ketiga Kalian setting KLWP dengan cara buka KLWP Dan berikan semua permission yang diperlukan Seperti di video Lalu buat proyek baru seperti di video Terima kasih telah menonton! Setelah kalian berhasil menjadikan KLWP sebagai Live Wallpaper Kalian ekstrak file custom yang sudah didownload tadi Dan pindahkan foldernya ke memori internal Setelah semua persiapan sudah selesai, kalian tinggal install temanya dan tinggal terapkan Itulah tadi review dari tema healing Jika ada pertanyaan ataupun request, silahkan tinggalkan komentar di bawah Semua link ada di kolom deskripsi dan untuk password ada di video Jadi tolong tonton sampai habis karena untuk saat ini saya akan membagikan tema-tema premium secara gratis Selamat mendownload and then see you next time!